Kita berhubungan ke sesepuh Nahdudul Ulama Kiai Sutron Makmon yang memang menjadi rujukan. Karena hari ini beliau adalah salah satu ulama sepuh, usia beliau di atas 85 tahun yang aktif membina umat, membina pesantren, membawa panji-panji NU, Ahlu Sunnah Bajamaah di seluruh tanah air. Kami sohkan kepada beliau meminta nasihat, arahan dan petunjuk untuk menghadapi muktamar PKB 24 Agustus di Bali. Kami juga memohon kepada beliau untuk memberikan nasihat langsung kepada peserta. Apakah beliau nanti bisa hadir langsung ke sana atau melalui Zoom atau melalui rekaman. Pokoknya kita ingin seluruh pengurus PKB meneladani tokoh pejuang NU yang benar-benar mengabdi tidak pernah pamreh di dalam perjuangan Ahlu Sunnah Bajamaah, terutama perjuangan politik Ahlu Sunnah Bajamaah. Tapi beliau memang konsisten di sikap politik Islam Ahlu Sunnah Bajamaah itu. Dan kami akan taat kepada beliau dan kami mohon arahan dan petunjuk apakah PKB ini baiknya kayak apa. Beliau akan memberikan nasihat-nasihat nanti melalui rekaman, melalui langsung kepada para peserta muktamar. Tamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta ke Polri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya Undang-Undang Partai Politik. Ilegal ya? Ilegal. Karena kami sebagai Partai Politik yang syah dilindungi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Partai Politik. Saya Wakil Ketua DPR RI Syah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI Syah, kemudian Partai ini Syah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan. Sudah dibilang sehukum. Tunggu ya, tunggu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, terima kasih ya. Saya menang, kabar.